Bupati Banjar, Haji Kolilurahman hadiri acara peringatan Hari Gizi Nasional ke-58 tahun 2018 yang degelar di Ruang Terbuka Hijau Alun-Alun Ratu Jeleha, Martapura, Minggu 28 Januari 2018. Peringatan Hari Gizi Nasional 2018 kali ini mengangkat tema Bersama Membangun Gizi Menuju Bangsa Sehat dan Berprestasi Bersama Keluarga kita jaga seribu hari pertama kehidupan atau HPK dan cegah stunting atau pendek itu penting. Untuk Kabupaten Banjar sendiri dalam hal gizi masyarakatnya hampir tidak mengalami kekurangan. Kita permasalahan di sini, masalah nasional. Kemudian kita sendiri berupaya berusaha bahwa dengan permasalahan di sini Alhamdulillah kita sudah berada di bawah angka nasional. Tapi kita melihat bukan berada di bawah angka nasional, tetapi kita tetap berusaha, berupaya bagaimana upaya-upaya perbaikan gizi ini. Kita berharap semua masyarakat kita, khusus masalah Keputaten Banjar itu, tidak mengalami permasalahan-permasalahan kesehatan, wabir khusus masalah gizi. Jadi kalau kita bicara tentang masalah gizi, kita akan berharap 100 hari kehidupan mulai dari ibu hamil sampai 2 tahun bagaimana kita bisa melihat memberikan makanan sesuai dengan makanan-makanan yang berisi. Nah dampaknya, ke depan kalau saat ini kita melihat anak yang pendek, kemudian dia berisiko ke depan akan mengalami permasalahan-permasalahan kesehatan seperti penyakit kencing manis, jantung, dan penyakit-penyakit yang tidak menurut lainnya. Bupati Banjar Haji Kolil Rahman menyampaikan, untuk upaya perbaikan gizi, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, perlu dilakukan bersama. Hal ini penting dalam meningkatkan kecerdasan. Hadirin yang berbahagia, peringatan Hari Gizi Nasional kali ini mengangkat tema bersama membangun gizi menuju bangsa yang sehat dan berprestasi. Tingginya angka gizi, tingginya angka gizi buruk masyarakat Indonesia menjadi alasan utama pemilihan tema status gizi berdasarkan indeks berat badan per umur anak Indonesia 17 persen, tinggi badan per umur 27,5 persen, dan tinggi badan per berat badan 11 persen. Tentangkan ambang batas angka kekurangan gizi menurut 2 aung, berturut-turut 10 persen, 20 persen, dan 5 persen. Kondisi ini semakin mempertegas, bahwa gizi buruk masih menjadi masalah kesehatan serius di Indonesia. Dampak buruk kekurangan gizi tidak hanya terjadi pada bentuk tubuh yang pendek maupun kurus. harapan saya kiranya peringkatan hari gizi nasional ke-58 tahun 2018 dapat menghasilkan komitmen dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk bekerja bersama-sama mencegah stenting demi mencapai bangsa Indonesia yang sehat dan sejahtera. Dalam acara tersebut turut dilakukan penyerahan secara simbolis makanan tambahan oleh Bupati Banjar kepada perwakilan penerima serta pembagian dorfes kepada warga yang mengikuti senam pagi. Umar Wahyu, Kominfo Banjar melaporkan. yang beruntung pada pagi hari ini.